Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya mantasiatips nah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi video cara untuk memetihkan wajah secara alami menghilangkan keriput mencerahkan wajah kusam serta mengencangkan kulit wajah nah ini dia bahan-bahan yang akan kami pergunakan ada kopi akan pakai kopi secukupnya ya kemudian ada asam asam jawa asam atau tamarin buah berwarna kecoklatan dengan cita rasa asam ini di Indonesia lebih dikenal sebagai bumbu masakan selain itu biasa dikonsumsi untuk mengatasi rasa mual atau untuk membersihkan karat dari benda-benda logam tahukah anda asam yang satu ini mengandung nutrisi yang cukup tinggi asam kaya akan berbagai macam vitamin seperti vitamin C antioksidan karoten serta mineral seperti magnesium dan potasium selain sehat untuk dikonsumsi asam juga dapat dipergunakan untuk merawat kecantikan anda nah itulah manfaat asam untuk kecantikan dan kesehatan manfaat kopi untuk kecantikan seiring dengan meningkatnya kesadaran perempuan untuk merawat kulit wajah produk kecantikan canggih untuk menjaga kulit wajah tetap cantipun semakin banyak bahan alami yang ada di rumah memiliki manfaat yang tidak kalah hebatnya dengan produk-produk tersebut salah satunya adalah kopi tidak hanya enak ketika diseduh ternyata kopi memiliki segudan manfaat ketika digunakan sebagai masker nah bagaimana cara membuat ramuan atau recikan untuk mempercantik kulit wajah kita akan buka terlebih dahulu kemasan dari asam ini kita akan ambil secukupnya saja seperti ini atau sesuai dengan kebutuhan setelah itu kita akan tambahkan air hangat 2 sendok makan ya kemudian kita akan lumatkan asam ini setelah lumat seperti ini kita akan buang bikinnya ya angkat bijinya jangan lupa tangan dicuci terlebih dahulu ya nah ini bijinya sudah diangkat setelah biji asam ini sudah diangkat semua kita akan tambahkan satu kurang lebih satu sendok makan atau sesuai kebutuhannya kopi bubuk kopi seperti ini lalu kita akan aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur dengan rata seperti ini lalu kita akan aplikasikan pada wajah racikan alami ini bisa dipergunakan dua kali dalam sehari yaitu pagi sebelum mandi dan malam sebelum tidur cara mengaplikasikan pada wajah seperti ini setelah semuanya merata pada wajah kemudian diamkan selama 10-15 menit setelah 10-15 menit kemudian bilas menggunakan air bersih nah itulah cara untuk menghilangkan keriput memutihkan wajah secara alami dan mengencangkan kulit wajah selamat mencoba semoga bermanfaat dan perlu saya sampaikan kepada kalian semua bahwa ramuan atau racikan ini harus rutin dipergunakan tiap hari oke cukup sekian video dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh